Dengan satu sholat, yang mana sholat ini jauh lebih bagus dari unta merah. Itu dulu Pak, unta merah itu unta yang paling mahal, paling bagus, paling gagah. Kalau sekarang itu mobil, bukan mobil agia, alia, sanawia, bukan mobil yang semacam itu. Tapi seperti mobil Ferrari, Lamborghini, limousin, Jaguar, semacam itu. Berkata, dari Kharijah bin Khudafah radiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meriduinya, ia berkata, Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha amaddakum bisolatin, Sesungguhnya Allah memberikan tambahan dengan sholat, Hiya khairan lakum, sholat itu lebih baik bagimu, min khumurin na'amin, Dari unta merah. Qulna, lalu kami bertanya, Wa mahiyya ya Rasulullah, sholat apa itu ya Rasulullah? Qulna, Rasulullah SAW menjawab, Al-wid'u mabayna sholatil isya'i ila tulu'il fajri, Yaitu sholat widir antara sholat isya' sampai terbitnya fajar. Wa ul-khum satu illa naza'i wa shohaqahul hakim. Di sini dijelaskan, Rasulullah memberikan statement kepada sahabat, Bahwa Allah itu memberikan tambahan, bonus, Kepada kita semuanya dengan satu sholat, Yang mana sholat ini jauh lebih bagus dari unta merah. Itu dulu pak, unta merah itu unta yang paling mahal, Paling bagus, paling gagah, Kalau sekarang itu mobil, Bukan mobil agia, alia, sanawia, Bukan mobil yang semacam itu, Tapi seperti mobil Ferrari, Lamborghini, Limousin, Jaguar, semacam itu. Jadi, sholat ini, sekali sholat, Ya, dalam malam itu, Itu Allah memberikan tambahan kepada kita, Seperti kita itu beli Lamborghini, Seperti kita beli limousin Ferrari, Ferrari itu ada yang 9 miliar pak. Ya, nanti saya tunjukkan gambarnya. Ya, gambarnya saja, Kalau mobilnya 9 miliar, Dibelikan mobil saya itu, Dapat ratusan itu. Jadi, itu Ferrari. Lalu, ditanya Rasulullah, Ya, Rasulullah itu sholat apa? Maka Rasulullah menjawab, Itu sholat wetir. Sholat wetir itu, Waktunya antara sholat isya, Setelah sholat isya, Sampai terbit fajar, Atau sobo. Kalau orang semalam itu, Tidak melaksanakan sholat wetir, Hilang pak, Ferrari-nya itu. Jaguarnya hilang. Alhamdulillah, Sekali lagi, Alhamdulillah, Di masjid ini, Difasilitasi sholat wetir, Setelah sholat baktia isya, Cekak lali. Lali enggak, Males. Ya, Punggung-punggung masih di, Masjid. Ya, Cuma di sini, Tiga rokaat. Di tempat saya, Satu rokaat. Ya, Jadi, Ustadz, Nah, Kalau satu rokaat sama tiga rokaat, Sama-sama dapat Ferrari-nya. Sama-sama dapat Ferrari-nya. Yang tiga rokaat, Mungkin yang harganya sembilan miliar. Yang satu rokaat, Targanya lima miliar, Sama-sama Ferrari-nya. Sama dengan kita pakai sarung BHS itu lho, Pak. BHS itu ada yang tiga ratus ribu. Ada yang lapan ratus ribu. Ada yang tiga juta setengah. Sama-sama BHS. Ya, Tapi beda-beda. Oleh karena itu, Ngabunten, Upayakan kita, Semalam itu, Tidak lupa, Atau males, Untuk melaksanakan, Sholat wetir. Ya, Jadi, Umpaknya nanti ada sholat wetir. Mungkin yang ikut. Kalau tidak ikut di rumah, Upayakan. Kalau setelah dari sini, Terus sholat di rumah. Ya, Tidak belas, Pak. Kepetuk buju, Wes gudu, Kintil, Wah. Ya, Apapunnya kena cucu. Ini, Sama istri sudah tidak begitu amper mungkin. Mungkin huatnya itu masih, Lima huat mungkin. Beda kalau, Apa melihat, Rondo-rondo telus gitu ya, Mungkin bisa 90 huat mungkin. Ya, Jadi, Upayakan sholat wetir ini, Kita lakukan. Mudah-mudahan sedikit ini, Dibarengi hidayah dari Allah SWT. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah. Segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Taat kepada Allah, Patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang belum kasih keturunan, Mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh-soleha. Yang mau kasih jodoh, Mudah-mudahan Allah akan jodoh yang soleh-soleha. Mudah-mudahan diantara kita, Keluarga kita, Hande tolan kita, Tetangga-tetangga kita, Yang saat ini sedang sakit, Baik di rumah sakit, Maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, Menyembuhkan penyakitnya, Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini, Mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.